Halo guys, Halo Sultanku, selamat datang di channel Potter Indra Nah, kembali lagi kita membahas The Last Fortress Jadi pada kesempatan kali ini Ada salah satu para Sultanku yang Udah komentar dan memberikan sebuah saran Tentang equipment mereka dan juga share Kepada posisiku yang bernama Interboy Kalian bisa cek juga di deskripsi Untuk link Youtubenya dia Dia juga upload katanya seperti itu Dan disini ada untuk Interboy sendiri ya Bang, aku DM Instagram Minta tolong text link Youtubenya Lama aku Elrico Teo Lalu minta tolong ya bang Video menguasai Aiden Udah Aiden Season 1 juga udah berakhir Karena di bagian sini Season 1 ya Dan dia, Interboy sendiri ada di server 225 Kalau gue ada di server 220 Nah, disini salah satu equipment formasi media Yang dia share untuk KAAT ini Ada Irma, ada Harman, ada Alisa, ada Rebecca Dan juga ada Kin Ogawa Bintang 3, bintang 3, bintang 1, dan juga bintang 2 Keren-keren sekali Lalu disini ada untuk level up 15 Nah, di bagian equipment ini Soal equipment, masalah sama namanya itu perlu kalian ketahuin ya Untuk Irma sendiri yaitu Tank Arman juga tank Alisa adalah support Yang dia bisa menambah heal sendiri ya Lalu ada Rebecca untuk sniper Dan juga Kin Ogawa menyerang 3 sisi Nah, di bagian Irma untuk itemnya Kalian bisa untuk lihat di bagian sini Yaitu namanya adalah Kastil Jika 4 set digabungin Maka 30% kemungkinan block 50%-nya damage tax Alisa sendiri Juga Kastil Posisi di belakang dia pun juga menjadi sebuah tank Agar tidak cepat mati Karena dia bisa meng-heal Jadi di PS-nya cuma ada 2 Yaitu Rebecca dan juga Kin Ogawa Karena Harman sendiri juga termasuk kategorinya Yaitu Tank Nah, di bagian sini udah level skill-nya udah gede guys Jadi ya nggak diragukan lagi juga Untuk pertahanan Ataupun mau menembus di bagian Rebecca In Kin Ogawa Musuhnya juga harus penyerangan yang ada di belakangnya Nah, Rebecca sendiri Dia adalah Badai Badai yang dia set Yaitu 4 settingannya Damage skill rank Ataupun jarak jauh Rank itu kan jarak jauh 15% Ditambahin dari TAC Damage bonusnya 5% Jadi totalitas 20% Gila, habis Lalu ada juga untuk Kin Ogawa Kin Ogawa sendiri Dia adalah Reaper Dimana weapon damage-nya hingga 5% Dan 4 settingannya Yang dia set Yaitu mengabaikan 35% Define target saat memberikan damage Nah, karena Kin Ogawa itu menyerang 3 sisi prajurit Soldier ataupun hero-nya Dari depan, belakang, depan Kayak gitu kan Kadang seperti itu Ataupun belakang 3-3 nya langsung Diterapes 3 langsung Nah, kalau ada yang di depan Kondisinya di depan itu Pastikan dia adalah sebuah tank Jadi dia harus setting untuk armor bricknya Jadi hancurin untuk 35% defense target saat memberikan sebuah damage ke pihak musuh Daripun hero yang ada di tank depannya Nah, pencocokan yang ada di bintang-bintangnya ini kan Karena kita ya gacha Kita settingin hal-hal yang terbaru Ataupun settingan terbarunya Seperti itu Jadi, saat kalian upgrade Ataupun setelah kalian gacha Kalian pilih salah satu yang kalian ingin kembangkan Ataupun kalian ingin tinggikan Kalau gratisannya ternyata banyak yang salah satunya Ya, mending besarin yang itu aja dulu Nggak perlu Kalian harus copy paste Untuk hero yang kalian ingin dapatkan Yang penting saat kalian ke hokian gacha Kalian itu mendapatkan hero yang kalian favoritin Wah, itu cocok banget buat kalian Tapi kalau nggak Seperti gue Secara pribadi Ya udah, gue lakuin Yang apa yang gue dapatkan Saat kali ini juga Yang bisa gue manfaatkan Yang nggak bisa gue kembangin Kalau dia kan level 4, level 5 Itu sudah susah loh Untuk mendapatkan Irma Dan juga Harman pun Juga termasuk susah Kalau Coleman sendiri kan Sangatlah cepat dia Dari tank, destruksi, tembok besi Dia kan juga sangatlah cepat Untuk pendapatan skillnya pun Juga sangatlah rendah Dari warna hijau pun juga Udah bisa nih Mendapatkan si Coleman sendiri ya Dan serangan Disini ada serangan karyot, teriot Dan kekuatan karyot Gue ambil yang serangan ini Menyebabkan 188% Untuk damage weaponnya Terhadap 1 target musuh Acak barisan belakang Nah, ini cocok banget Buat anti-block Karena enchant dari skillnya sendiri 30% kemungkinan block Dan 50% damage text Serangan yang ada di depan Dia menyerang 50% untuk damagenya Nah, untuk keesokan harinya Mungkin gue bakalan setting Dimana hero utama gue Lalu line up yang kedua Dan juga line up ketiga nih Ada kan 3 line up yang secara gratis ya Selebihnya untuk line up ke 4 Itu garasi kita kan harus VIP ke 10 Jadi memang agak lama banget Susah lah Bisa dikatakan susah Karena kita holding diamond lah otomatis Jadi kalau di posisi Tiga-tiganya ini Line up bagus semua Mau di setting kayak apa Hero yang kalian punya Mau di setting seperti apa Dan Tekken yang kalian harus dapatkan Ada di mana Nah, seperti itu Oke Mungkin segitu aja Untuk review gue Dari skillnya Interboy Sangat elegan Dan sangatlah bagus Dimana dia mendapatkan Aiden juga Dan gue juga Nggak mendapatkan Aiden Di server 220 Oke Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time And bye-bye